Sampai jam 3 itu apa saja yang dibicarakan bunda? Nggak tidur-tidur? Sampai pagi nanti kak Ode ngantuk? Ya kalau kita pasal bicara hari libur tentang PMI itu ya Sampai 50 tahun itu nggak ada habisnya Karena sudah backgroundnya begitu ya Biarpun MOM dari 2013 mengharuskan PMI Polri Domestic Walker itu mengharuskan libur setiap minggu Tetapi kembali lagi ke majikan ini tadi Ada mendengarkan yang agensi itu cuma nggak usah Ode nanti diganti uang Kita bukan nggak perlu uang, kita nggak perlu uang Ode Kita mau rehat, punya pikiran, punya hati Udah kerja saat Senin sampai hari Sabtu Minggu suruh berkecimpung di rumah lagi Dapat uang 20 dolar, 25 dolar Majikan oke, uang sangat kecil Bagi kita Memang sangat besar juga Tetapi kita nggak perlukan uang ganti libur Nggak setuju saya itu, benar Jadi Perjanjian MOM itu Yang suruh update tiap minggu itu juga Agensi sama majikan masih mengabaikan Dan selagi ini Majikan punya senjata Menang Senjata menangnya di mana? Sekarang kan lagi bikin surat kontra kerja Kan lagi ibaratnya diliburkan sementara Karena COVID-19 Jadi yang bikin paspor-paspor gitu Majikan yang menang sekarang Karena masih tercantum Surat kontra kerja yang 2 tahun yang lalu itu Mungkin dia nggak ada update Atau mungkin gajinya kecil Di situ Seharusnya kalau dapat update atau tidak itu Kalau sudah mendengarkan kisah dari teman-teman Kita bisa ngomong bayi-bayi sama majikan Kita mau bikin alasan Oh aku mau ambil kursus ini Mau bergabung sama salah satu organisasi ini Tetapi Kadang mbak-mbaknya ini yang takut Takutnya takut dibuang kerja Takut dimaki-maki Soalnya kalau majikan kalau sudah Maki kita atau nggak suka sama kita Ini hari Senin seandainya ya Sudah maki kita Itu berpanjangan Kayak buntut kuda begitu Itu loh Untuk hal yang seperti itu bunda Banyak permasalahan dari PMI-PMI tersebut Terus apa rencana bunda yang akan bunda lakukan nanti ke depan Ya rencananya ya bukan cuma rencana ya Memang sudah saya pasang hotline-nya DPLNS BMI Singapura Juga hotline-nya Dewiwis terpampang di cover Facebooknya Aten Dewiwis juga di Facebooknya Pokoknya sudah tersebar lah hotline-hotline itu Jadi kita selalu mengarahkan ke teman-teman Suruh untuk berbicara Jadi kami pun juga membuka sharing buat PMI yang punya masalah Juga keluarganya di Indonesia 24 jam Kalau jam itu boleh lebih Saya mau sharing lebih Kenapa saya sebagai PMI bisa melayani sharing 24 jam Sharing ini melalui WhatsApp Karena kembaknya kalau mau sharing Telepon nggak mungkin kan WhatsApp pun curi-curi Sedangkan handphone ku on 24 jam itu Ada handphone 3 on semua itu Jadi Kalau saya sudah mungkin kerjaan sedikit selesai gitu ya Aku cek, aku lihat apa ininya Terus aku bilang kalau sudah melihat Oke yang nanti malam sambung Begitu saya Sampai Mas Hari ketua umum SBMI Heran Mak jaga kesehatan Mak kenapa sampai 24 jam Mak gimana kesehatannya Itu orang kantor selalu Ya saya bilang kalau jam itu lebih Aku mau lebih Mungkin ada 30 jam 28 jam itu aku pergunakan Mbak Suma Insya Udah jadi komitmen di pemikiran saya Usia saya ini mungkin Ya tinggal berapa hari lagi Ibaratnya ya Jadi di sisa usia ku ini Mau buat mengabdi Di bidang kemanusiaan Contohnya di SBMI Jadi buat Saya gunakan Buat membantu teman-teman Yang memerlukan bantuan Contohnya Kayak yang tertindas Bener-bener tertindas Teman-teman PMI ini Bahkan ada yang 70 Bahkan 80% Itu masih merasakan Gak dapat Haknya yang semestinya Yang hanya update sekali Yang tiga kali Dibohongi Majikan Gak digaji Yang kadang dapat Empat hari Empat-empat Empat kali itu Ya Alhamdulillah Tidak semua Nah tertindasnya Waktu update ini Tidak hanya PMI baru PMI lama pun ada Kakak angkat saya Di Singapura 35 tahun Satu majikan Gak pindah-pindah Gak ada update Sekarang usia 60 tahun MOM sudah Bilang dia pulang ke Indonesia Gak ada update 35 tahun disini Lebaran pun gak ada Sekarang yang deket rumah Kerja saya 10 tahun gak ada update Sorry Update-nya Hari Raya Cina Saya bilang You tennis kah Update-nya hari tennis Karena majikannya orang Cina Libur Minggu gak dikasih libur Tapi Namanya orang Indonesia Orang Jawa Selalu bilang Gak enak lah Kasian lah Bertahan 10 tahun Gak update Gak diganti gaji Dan itu Diam saja Diam saja Selalu bilang Mami gimana Mami aku gini Tapi hanya update Itu kan Setiap kita gak mengambil update Pastikan dapat ekstra Lebihkan Uangnya Itu Seharusnya Tapi dia tidak Dia juga tidak mengambilnya Malah Dia dipekerjakan di sawah Di Singapura Masih ada sawah guys Di Lin Cukang Di Lin Cukang itu Ini Dekat di komplekan Tempat saya Dia bilang Kayak tadi kemarin pagi Dia bilang Sekarang saya tanam Cili segala macam Sampai ke rumah Dia bilang Mami cilinya banyak Aku punya bos tanam Bukan saya Kalau saya Bos saya bilang Atin tolong Know my work Satu kali tolong saya Jadi gak pernah Nyuruh lagi Saya punya majikan Jadi dia panas-panas ya Menyangkul kebun Tepi rumah Tanam cili Tanam sayur Dia tanam sendiri Tapi kalau misalkan Kerja di sawah Kayak gitu Dia dapat ekstra Gaji juga gak Tidak Cuman dia dikasih makan Itu satu minggu 50 dolar Kalau gak salah Satu minggu Ada uang makan Gajinya pun juga Rendah ya Sekarang masih berapa Gajinya 600an sekarang Itu sudah selama Berapa 10 tahun 10 tahun 600an Ya selalu komplain Ke saya Mami gini 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 Saya bilang Percuma Majikan sama Pembantu sama aja Majikan Breksak Pembantunya Kurang ajar Harus ada Salah satu Yang itu ya Yang bertegak Karena Dulu Pernah aku Melaporan ke MOM Karena ini Melanggar peraturan Saya sudah Mau jalan Mijangan Mij kasihan Saya bilang Kalau you Masih butuh Kerja di rumah ini Gaji sedikit Kamu rela Kerja sawah Relah Jangan banyak cakap Jangan sekali Kalian bikin aduan Sama saya Kalau saya sudah kilat Telepon MOM Berantung ke sawah Kamu Aku tahu Alamat sawah Kamu Mijangan 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 Sudahlah Sampai 10 tahun Dari 2 tahun Berarti dia Tidak pernah Menuntut Apa Dia Seperti itu Dia Dia Mungkin Ada Leluasa Untuk Melawan Majikan Jadi Sekali Majikan Cakap Apa Dia Cakap Balik Karena Si PMI Ini Tau Di Pekerjakan Tidak Benar Jadi Dia Bisa Cakap Apa Saja Kembali Kemajikan Jadi Dia Berangkat Ke sawah Itu Pukul 10 pagi Pulang Jam 8 Malam Itu Di sawah Terus Terus Ngapain Aja Di sawah Itu Dia Nyuci Sayur Segala Macem Kalau Dia Benar Benar Petani Sawah Itu Kampung Dicuci Daun Bawang Dicuci Dirapi Kerja Sawah Kayak Gitu Kerja Macem Di pasar Karena Bosnya Dia Ini Punyai Kedai No Sawah Benar Benar Petani Jadi Kayak Pasar Di Bukit Gomba Pasar Apa Gitu Ya Nyetorin Bosnya Dia Pekerjanya Banyak Di sawah Laki Laki Dari Myanmar Dari Thailand Itu Banyak Di sana Kerja Perempuannya Teman Saya Itu Oke Pesan Pesannya Bun Jangan Pulang Bulu Guys Tabar Tabar Kalaupun Majikan Gak Baik Makan Kurang Atau Hari Update Tidak Ada Bisa Bicara Baik Baik Hari Update Kita Bisa Bikin Bilang Mau ikutin Kegiatan Teman-teman Di sini Buat Bekal Nanti Semua Ada Pokoknya Udah Begitu Aja Terima Kasih Itu 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 Bincang 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 Bunda Atin Oke Pesan-pesannya Diingat Untuk Kalian PMI Yang Bermasalah Kalian Boleh Kontakt Langsung Dengan Bunda Atin Jadi Beliau Akan Membantu Kalian 24 jam Nonstop Sampai 30 jam Kamu Tahu 30 jam Oke Sekian Dan Terima Kasih Bye Bye